Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat malam Seluruh hadirin Selamat datang Di Madiya Mandala Pura sambungan tiga Bedulu kianak Yang terhormat para penguji Yang sangat berpelajar Yang kami hormati Seluruh undangan Yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini Dan seluruh Mutiara dunia Para seniman Yang juga sudah hadirin Pada kesempatan malam yang berbahagia Malam hari ini Di tempat ini kita akan menyaksikan Sebuah karya seni Yang memang muncul dari sebuah kemurnia dan kejujuran Garapan ini adalah sebuah persyaratan Dalam menjajaki sebuah pendidikan informal Dan juga menjadi pendidikan formal yang sangat penting Bagi seorang seniman yang berdidik dalam pendidikan Hari ini kita akan menyaksikan Ujian tertutup dan ujian terbuka Karya seni tugas akhir penciptaan seni Program Dr. Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta Atas nama Promofendus Ibu Seti Putu Sudarta Para penguji dan hadirin sekalian Malam hari ini Tidak akan ada Keheningan yang dipecahkan Tetapi Malam hari ini Kita akan menikmati bersama Keheningan yang diindahkan Hadirin sekalian Inilah Hidung Kedadaya Kedadaya Kenyataan semesta bahwa Suara itu merupakan sumber Daripada pendidikan Kedika disebut dalam Naskah Santekerta Sebagai nada beramal Itu adalah suara awal Suara mule Dari sana Ketika Yang tanpa wujud itu Suara Menjadi apapun sebutnya Menjadi aksara Aksara adalah simul Daripada suara Tapi dalam konteks kehidupan yang lebih luas Aksara bukan berarti Simul bunyi saja Aksara Aksara Adalah merupakan Perjalanan itu Ada perjuangan Ada pendakian Ada kekuasaan Ada fenomena di sana Ketika ada kesadaran di sana Ada ritual Sehingga di bali itu ritual Aksara merupakan simul daripada aksara itu Stimul suara itu sendiri Berbagai medium dipakai dalam ritual Dalam konteks Upacara Di bali Itu adalah aksara Iswara sudah dilakukan Untuk memuja yang ilahi Sebagai serananya adalah Aksara Dari kesadaran yang mati ini Mewujud menjadi aksara Sebenarnya untuk menuju kepada Iswara juga Sehingga ritual yang setungguhnya adalah Dilaksanakan dengan Kesadaran terlebih dulu Saya pergaya bahwa Lulufur itu melakukan Suatu upacara Ritual Bukan Setelah melakukan Upacaranya itu Akan menumbuhkan kesadaran Tapi ada kesadaran di sini Nah Baru ada ritual Sehingga Ritual itu Bisa ritual Ritual itu merupakan Sarana untuk menuju Seperti ritual Nah hal ini Yang ketiga ini Saya terjemahan sebagai Bukti Muki Dan Iwan Muki Bukti adalah Bagaimana karya itu Diciptakan Sesuai dengan Kaedah-kaedah Muki Temang Hidup Muki Bagaimana suatu karya itu Bukan sepeda Hanya didikmati oleh tubuh Mata Kelinga Tapi ada suatu perenungan Ada pendakian Ada sesuatu yang sangat Menteri Yang sangat Yang tidak bisa Dipecahkan Di sana akan Terjadi pendungan Akan mengembalikan Lagi kesadaran kepada diri Jiwan Muki adalah Ketika Suatu karya itu Dalam proses pendungan itu Memberikan kebebasan Kebebasan kepada Keterikatan Oleh sarnanya Penting juga Di Ditekankan di sini Kita untuk Menghujudkan Bukti Muki dan jiwan Muki itu Tentu dalam Nanti dalam Metode Pertikanya Kita akan Melakukan Langkah-langkah Yang diperlukan Sehingga Karyanya ini merupakan Mandala Suara yang Mandala adalah Bagaimana Kita menyatu Dalam ruang Yang mahal Yang tidak terbatas Ini hanya Pikiran kita Yang membatasi Makanya Sebagai simbol Kesempatan Yang kita pahami Sebagai manusia Yang terbatas Mandala adalah Teranak Suara yang Suara Sebagai Teranak Untuk Untuk Melakukan Penilangan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih